Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Tata Hidang Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perabot restoran Selamat belajar Ada pun kompetensi dasar diharapkan siswa mampu memahami perabot di restoran Dan siswa dapat melakukan pengelompokan perabot di restoran Ada pun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah Siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian perabot di restoran dengan benar Kemudian siswa juga diharapkan mampu menentukan fungsi-fungsi dari perabot di restoran dengan tepat Selanjutnya siswa diharapkan mampu mengklasifikasikan macam-macam perabot di restoran dengan benar Berikut ini, mari kita saksikan video tentang perabot di restoran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Restoran Furniture adalah perabot restoran yang meliputi meja dan kursi Pada umumnya terbuat dari bahan kayu Nah, kain of restaurant furniture ini secara garis besar terdiri dari tiga Yaitu kursi, meja, dan setbot Baik, fungsi dari perabot restoran adalah memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi tamu yang sedang berada di restoran Funiture restaurant yang akan kita bahas yang pertama itu adalah chair atau kursi Kursi terdiri dari beraneka ragam corak, bahan ataupun warna Untuk dapat menyemarakkan ruang makan di sebuah restoran Nah, kursi pada ruang makan disusun dan diatur sedemikian rupa Sehingga selalu nampak rapi dalam sebuah jajaran Model dan warnanya ditata semenarik mungkin Dengan syarat tinggi kursi 46 cm dari lantai Dan biasanya kursi lebarnya itu sekitar 46 cm Berikut ini juga aneka ragam bentuk desain serta warna dari chair atau kursi Macam-macam kursi atau chair adalah Macam-macam kursi Yang pertama disebut dengan dining chair Dining chair merupakan kursi yang digunakan Untuk tempat duduk saat makan Macam-macam kursi yang kedua adalah armchair Armchair ini kursi dengan senderan dan ada sanggahan untuk lengan Biasanya kursi ini dipakai oleh para weters Yang diletakkan di ruangan weters Sebagai tempat beristirahat Macam-macam kursi yang ketiga disebut dengan baby chair Baby chair ini merupakan tempat duduk Untuk para balita pada saat makan di restoran Puniture restoran yang kedua adalah meja Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan table Meja atau table memiliki berbagai model Ada yang bermodel antik Ada juga yang bermodel modern Nah untuk model ini disesuaikan dengan dekorasi ruangan dari restoran tersebut Meja yang dipakai di restoran ada beragam bentuk Nah untuk lebih rinci Kita akan lihat jenis-jenis dari meja yang ada di restoran Jenis-jenis meja yang ada di restoran Yang pertama itu disebut dengan square table Atau meja persegi Biasanya square table ini berukuran 90 x 90 cm Untuk dua orang gas Kemudian ada yang berukuran 100 cm x 100 cm Untuk empat orang gas atau tamu Kemudian ada yang berbentuk round table Atau meja bulat Nah meja bulat ini Ukuran diameternya 150 cm Untuk enam orang tamu Atau gas Kemudian ada juga yang berukuran Diameter 100 cm Untuk empat orang tamu Selanjutnya ada meja Yang berbentuk persegi empat Atau yang disebut dengan Rectangle table Nah rectangle table ini Ukurannya ada yang 60 x 150 cm Untuk enam orang Ada juga yang berukuran 120 x 240 cm Untuk dua belas orang tamu Selanjutnya Ada meja yang berbentuk half mount table Yang artinya Meja berbentuk setengah bulan Atau bulan sabit Nah kemudian Ada juga meja yang berbentuk Elite Atau ellipse table Nah Untuk jenis meja ini Bisa Diamati dari gambar yang ditayangkan Puniture restoran berikut adalah Sideboard Nah Sideboard ini Sering juga disebut dengan Side stand Atau meja samping Nah Sideboard Merupakan Suatu bentuk meja Yang mempunyai sejumlah laci Dan rak Yang biasanya diletakkan Di pojok Atau di tepi ruang makan Nah Sideboard ini Difungsikan Serba guna Untuk memperlancar Pelayanan Nah Untuk Rak-rak yang Ada pada Sideboard Difungsikan Untuk Menyimpan Kateleris Kemudian Berbagai macam Linen Dan Chinaware Demikianlah Pembelajaran kita Tentang Perabot Restoran Atau Finiture Restoran Saya harapkan Kalian semua dapat Memahami Berbagai Perabot Yang ada Di restoran Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax